Pelakon Reza Rosli memberitahu dia sama sekali tidak tergugat dengan kehadiran pelakon baru yang jauh lebih populer berbanding dirinya. Saya percaya kepada Rezeki sebab saya buat ini ikhlas dan tak ada niat masuk industri hiburan ini sekedar mengejar lemah. Itu bukan saya. Drama adaptasi novel sentiasa menjadi kegemaran ramai. Penceritaan konflik yang timbul semuanya membuatkan para penonton rasa lebih teruja untuk menonton drama tersebut. Akan datang di slot Samarinda TV3 merupakan sebuah lagi drama adaptasi dari novel berjudul Hot Last Keryaatan Kalin. Drama hati tanpa rasa akan mengisi waktu petang korang dengan perasaan bercampur baur. Kejap geram, kejap sedih, kejap berbunga-bunga. Lebih-lebih lagi dengan hero dan heroine yang sepedat. Berkisahkan mengenai seorang gadis bernama Nur Kaisara lakonan Shah Eliane yang berpindah ke kota dari kampung. Dia berusaha sedaya upaya untuk menyembunyikan kemiskinan beliau dari teman-temannya. Dia terlalu mengejar kemiwahan sampai sanggup jadi anak terhaka dengan menghalau ibu bapa yang datang dari kampung untuk berjumpa dengan dia. Atau, eksiden ini disaksikan oleh Nadiem berlakonan Reza Rosni dan beliau bertekad untuk memberi pengajaran kepada si Kaisara ini. Macam orang tahu saya sangat low profile sebab hidup saya sangat muda dan buat masa ini saya belum berpikir nak pelahankan keria. Cuma hanya memilih naskah yang bermutu untuk saya. Kalau boleh, tak mahu benda yang sama sebab tak ada benda baru yang saya nak buktikan nanti. Kalau boleh, untuk tawaran akan datang kena out of box sebab saya suka beri masalah kepada diri sendiri dan cabaran diri, kata Reza kepada.